Kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk mencari Indonesia. Ya apa yang disampaikan tadi semangatnya kemudian cita-citanya tentu saja harus kita apresiasi dan kita dukung bersama bahwa membangun Indonesia itu tidak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus bergotong royong seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dan tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo bahwa mari kita bersatu dalam membangun Indonesia dan harilah kita bersatu dalam kesantunan, kerukunan apa yang sudah lalu terjadi dalam pertandingan di Pemilu sebaiknya sekarang kita segera bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bahkan Pak Prabowo sama Abu Mega di jalanan belum bertemu, kasusnya sebelum pelantikan tapi ini sudah pelantikan tapi belum bertemu itu kira-kira ke apa ya Mbak? Insya Allah segera akan bertemu, silaturahmi itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum melantikan. Kebetulan Ibu Mega tadi menyampaikan salamnya kepada Pak Prabowo sudah saya sampaikan mohon maaf, mengucapkan selamat atas pelantikannya dan kurang sehat karena perjalanan jauh yang beliau melakukan beberapa waktu lalu, namun tentu saja silaturahmi dan niat untuk bertemu sebagai anak bangsa, sebagai tokoh bangsa akan selalu ada dan kita cari waktu yang tepat untuk bisa adanya. Artinya hadiran Pak Prabowo sendiri sudah mewakili Ibu Mega dan juga PDIP ya Mbak ya? Saya sebagai ketua DPR tentu saja juga mewakili keluarga Ibu Mega, juga PDI Perjuangan. Mbak tadi mungkin diskusi juga sama Pak Anis juga di dalam, terus ini ngobrol apa saja sih Mbak bertemu juga? Bahwa silaturahmi harus terus dilakukan dan insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan yang lain. Apa pendapatan panggilan AKD itu besok atau tidak dirapun? Setelah kita mendengarkan pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo, setelah itu kita akan keteruskan dengan pengumuman Komisi dan AKD di DPR dan menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Mbak Puan, Pak Aswaranis, jadi nggak sih masuk ke Kabinet Prabowo jadi MPAN-RB itu sudah ada restu dari DPP mungkin Mbak? Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk mendukung di Indonesia. Berarti Ijen Penegasan, berarti Pak Aswaranis tidak di restu, begitu maksudnya masuk ke kabinet atau seperti apa? Karena tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke kabinet, bekerja sama, saling mendukung itu tidak perlu, juga harus ke dalam kabinet. Pak BG tidak merepresentasikan PDIP kah? Meskipun bukan kader kan, tapi dirasa cukup dekat begitu? Pak BG masuk ke dalam profesional. Berarti tidak masuknya kader PDIP ini memang sudah menjadi arah dari Ijen Penegasan? Maksudnya akan ada pengumuman resmi, namun dalam posisi selanjutnya kita akan menghubung Pak Prabowo di pemerintahan dan di parlemen. Tapi meskipun tidak ada di pemerintahan, pertemuan itu tetap berlangsung dan makna pertemuan itu nanti pertemuan itu tidak akan begitu. Ya maknanya bagaimana kemudian berdiskusi dalam menghubung bangsa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa penonton saya itu harus berdokat layung dan berbesar, siapapun dia apapun mimpin anak pembakasan. Tapi PDIP siap check and balances ya Mbak, karena tidak menokapkan kader yang di kabinet PABOK sudah diunjukkan. Yang terbaik untuk Indonesia. Ya makasih. Makasih Mbak Buat. Terima kasih Mbak. Nanti ya Mbak. Terima kasih 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 Mbak. BELAMAT 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 Jakarta. BELAMATMaguna ETB Nationalniejsze dan lensi yang teruk. Kembalasiomi untuk Natalia, terima kasih Mbak Sarak. Kenapa saya sudah diperlukanカet yang pemeriksaan sudah diperlukan? Aku membawa itu 8,000 pengerti ini mereka. Thank you, thank you. Mas, mas beser mas. Masih. Mas Joss. Mas Joss, beser mas Joss. Mas Joss. Mas Joss. Mas Joss. Mas Joss. Mas Joss. Mas Joss Turut. Aduh mbak Allah disitu lagi Itu gerombolan itu ngapain Terima kasih 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 Terima kasih